Jadi dia berpendapat bahwa warga Indonesia harus belajar bahasa Melayu Ya kenapa gak mau belajar bahasa Melayu Belajar dialek Malaysia ya Nah begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di Aryan M channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan Teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafia Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe Kenapa orang Indonesia susah ataupun tidak mau belajar bahasa Melayu Malaysia Ini satu pertanyaan dari netizen Malaysia Untuk itu saya akan ajak teman-teman ya Untuk melihat satu jawaban dari orang Indonesia Yang menanggapi komentar tersebut Seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu Terima kasih untuk komentarnya Konten ini saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi Bukan untuk menciptakan polemik Apalagi permusuhan antar warga negara Teman-teman semua ini ada teman kita dari Malaysia berkomentar ya Jadi dia berpendapat bahwa warga Indonesia harus belajar bahasa Melayu Ya kenapa gak mau belajar bahasa Melayu Belajar dialek Malaysia ya Nah begini, mengapa kita harus belajar bahasa Melayu? Kita sudah berbicara, kita ini sedang ngomong Ya saya ini sedang ngomong dalam bahasa Melayu ya Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu Bapak ya Dan dialek kami adalah the majority ya Mohon maaf, majority rules ya Kita dialek bahasa Melayu Dialek Indonesia adalah bahasa Melayu yang paling besar Jalan jumlah penutur ya Yang bercakap bahasa Indonesia ada 280 juta penduduk Dan kalian boleh paham ya Warga Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, dan Singapura Kalau kalian boleh cakap bahasa Melayu Kalian boleh bahasa, boleh paham bahasa Indonesia Kami tak paham bahasa Anda ya Susah, ada-ada Anda boleh paham bahasa kami Dan bahasa kami lebih populer daripada bahasa Malaysia Dialek Malaysia Dan itu harus Anda terima ya Tak boleh dengki, tak boleh marah Tapi itulah reality ya Jadi mohon maaf Mengapa kita harus belajar bahasa Malaysia? Tak payah Kita cakap Melayu Yang saya ucapkan Yang kami warga Indonesia Bicarakan setiap hari Ngobrol Kita bagi kata ngobrol, ngomong Kalian pun bisa paham Ngapain kita belajar lagi bahasa Melayu? Kita ini berbicara bahasa Melayu Bapak, dialek bahasa Indonesia Jadi tak payah Nggak usah kita belajar dialek Malaysia Kenapa? Itu sia-sia Karena apa? Kami lebih mayoritas Ya Dan seluruh youtuber Bagian media sosial Di luar Indonesia dan Malaysia Warga negara asing Mereka kalau ingin buat konten Ya Mereka buat kontennya dalam bahasa Indonesia Mereka belajar bahasa Indonesia Nggak akan mereka belajar bahasa Malaysia Ngapain? 280 juta Dibandingkan dengan hanya 20 juta orang 25 juta orang Ya di Malaysia Pilihannya sangat jelas Temanku ya Pilihan sangat jelas Mau belajar bahasa Indonesia Tak payah belajar bahasa Malaysia Ya Kenapa saya cakap 25 juta saja Sebab warga Malaysia sendiri Tak semuanya pandai bahasa Melayu Dan cakap bahasa Melayu Ya Kena loh Kaum Misalnya kaum non-Melayu di Malaysia Mereka tak pandai bahasa Melayu Ya Sementara kami di Indonesia Mau suku apa Etnis apa Kita bisa bahasa Indonesia Dan kami bangga Ya Termasuk orang Tionghoa di Indonesia Keturunan Tionghoa di Indonesia Lebih pandai bahasa Indonesia Daripada pandai bahasa Mandarin Kami tak bisa bahasa Mandarin Kalau kami tak belajar Ya Jadi beda sekali dengan di negara Anda Ya Dan di negara Anda masih ada kegamangan Ya Kebingungan Mau ngomong bahasa Melayu itu Standarnya apa Bakunya bagaimana Banyak warga Malaysia sendiri Termasuk dari kaum Melayu Yang paham bahasa baku Bahasa nasional Malaysia Masih bingung gitu ya Ya bahasa kalian Kalau cakap itu campur aduk Ya kacau balong Ya Sementara bahasa Indonesia Sudah terstruktur dengan sangat baik Kosa kata kami sangat luas Kami menyerap banyak kata-kata Dari bahasa lain Ya Tata bahasa kami sudah jelas Ya Dan semua undang-undang hukum Di negara kami Itu sudah dalam bahasa Indonesia baku Ya Dan kalau kami kuliah di universitas Ya Itu semua instruksi Semua percakapan boleh dalam bahasa Indonesia baku Ya Makalah-makalah di tesis-tesis kami Disertasi kami semua boleh ditulis dalam bahasa Indonesia baku Ya Sangat jelas undang-undang dan di mahkamah di pengadilan kami Kita pergunakan bahasa Indonesia Ya Baku secara legal itu sudah sangat jelas ya Bahasa Indonesia itu bisa menjelaskan semua undang-undang kami Ya Itulah realita Ya Jadi kalau teman-teman Malaysia ingin Konten kreator di Malaysia ingin Mendapatkan penonton yang banyak di Indonesia Harus cakap dalam bahasa Indonesia Dan kalau film dan lagu-lagu Malaysia ingin mendapatkan pasar yang luas di negara kami Harus dalam bahasa Indonesia Ya Kami tak bisa paksa Terserah Anda-Anda mau buat lagu-lagu Anda dalam bahasa Anda silakan Ya Cuman mohon maaf Mungkin itu kurang bisa menarik Atau diterima oleh kami Karena kali kami dengar lagu-lagu Anda Kalau dalam bahasa Anda Ya Itu terasa sangat aneh Dan mungkin kurang diminati Dan variasinya harus ditambah Ya Genre-nya harus ditambah Ada jazz Ada reggae Ya Ada pop Ya Ada rock Macam itu Ya Itulah sebabnya mengapa lagu-lagu kami Ya Film-film kami lebih bisa diminati oleh warga Malaysia Tapi sebaliknya itu tidak terjadi Bukan kami sombong Bukan kami benci Malaysia Ya Bukan kami nasionalisme terlalu tinggi Bukan Ya Karena itu tidak sesuai selera kami Dan bahasanya tidak sesuai dengan telinga kami Tidak enak ditengar Aneh Ya Bukan kami maksudnya ingin menghina bahasa Malaysia Bukan Ya Karena memang tidak sesuai dengan telinga kami Itu susah kami mencerna bahasa Anda Ya Sementara bagi warga Anda itu sangat mudah mencerna bahasa-bahasa kami Dan bahasa kami memang lebih keren Lebih cool Ya Lebih asik Ya Itu adalah realita Lebih asik Dan anak muda di Malaysia sangat menyukai bahasa kami Bercakap dalam bahasa kami Ya Dan tak payah dilarang di sana Ya Bahasa Indonesia itu bukan bahasa dari planet lain Bahasa dari Apa Benua lain Bahasa Indonesia itu akarnya ya bahasa Melayu Kalau ada orang Malaysia Di Malaysia sedang menggunakan bahasa Indonesia Mereka sedang bercakap dalam bahasa Melayu Dialek paling besar dari bahasa Melayu Kenapa orang-orang Malaysia ada yang tak senang hati Politisi marah-marah dan sebagainya Itu terasa sangat aneh Ya Kalian cakap bahasa Inggris campur-campur di jalanan Tak ada yang marah-marah Tapi kalau orang cakap bahasa Indonesia Warga Anda cakap bahasa Indonesia Nanti larang Ya Itu menurut saya sangat aneh Dan ironi menurut saya Ya Biarkan saja orang-orang di Malaysia cakap bahasa Indonesia Ya Kalau perlu adopsi bahasa kami Itu bukan untuk keuntungan kami Ya Untuk keuntungan negara Anda dan warga Anda sendiri Ya Tapi ini adalah saran Saya tak bisa memaksa itu Kembali lagi kepada warga Malaysia Oke Terima kasih semua yang merasa konten ini bermanfaat Boleh bagikan posting ulang Kemudian berikan like Yang belum follow saya silahkan follow Yang mau komentar boleh jangan membuli ya Komentarnya tolong sopan dijaga Terima kasih Terima kasih atas komentarnya Konten ini saya buat untuk edukasi Diskusi dan informasi Bukan untuk menjelekkan siapapun Atau untuk polemik Ya teman-teman Ini ada komentar dari teman kita di Malaysia Gak bisa dong ya Saya rangkum dalam bahasa Indonesia Ya saya Apa Saya singkat ya Maknanya apa ya Ini teman kita Protes ya Protes Gak bisa dong ya Lagu-lagu Malaysia diganti bahasanya Bahasa Indonesia Agar bisa diterima oleh orang-orang Indonesia Ya Itu terserah kepada Anda Warga Malaysia Anda mau menjual Karya seni Anda Kepada warga kami Yang 280 juta orang ini Ya Kalau Anda mau pakai bahasa Malaysia Kemungkinan besar Kami tidak minat Gak laku Karena apa Kami sulit mencerna bahasa Anda Ya Karena bahasa Anda terasa aneh Di pendengaran kami Di telinga kami Mohon maaf Ya Bukan kami membenci Anda Atau menghina bahasa Anda Ya Tak ada maksud untuk itu Ya Tapi telinga kami Tidak terbiasa memproses bahasa Malaysia Kecuali saya Kalau saya dengar bahasa Malaysia Saya boleh paham Karena saya banyak Terexpos Ya Terhadap konten-konten Malaysia Dari saya muda Saya sudah Menonton Acara Titian Muhiba Ya Titian Muhiba Kerjasama kongsi Antara TVRI TVRI TV Negara kami Dengan TV3 Malaysia Ya Disitu banyak artis Malaysia Cakep dalam bahasa Malaysia Saya boleh paham Ya Tapi Generasi kami Generasi muda itu Jarang sekali Terexpos kepada Bahasa Malaysia Banyak istilah-istilah yang berbeda Dan terasa aneh Di telinga kami Ya Dan mohon maaf Kalau kreatifitasnya Tidak Bervariasi Kemungkinan juga Kami tidak berminat Terhadap lagu-lagu Atau film Dari negara Anda Ya Bukan kami Membenci negara Anda Tidak ada sama sekali Kreatifitasnya kurang Oke Saya kembalikan lagi Kepada warga Malaysia Kalau mau Menjual Apa Karya seni Malaysia Gunakan bahasa Indonesia Ya Dan tak payah marah-marah Karena apa Bahasa Indonesia adalah Dialek Melayu Yang sudah berevolusi Ya Melaju dengan Kecepatan cahaya Dan kamilah Yang menjayakan Bahasa Melayu ini Kepentas dunia Ya Bahasa Indonesia itu adalah Bahasa Melayu Harus diakui Ya Dan kamilah Warga Indonesia Yang membawa Bahasa Melayu Kepentas dunia Ya Dan diakui oleh UNESCO Ya Dan mudah-mudahan Boleh masuk Diakui sebagai Bahasa ketujuh Di United Nation Persyrikatan bangsa-bangsa Ya Dan bahasa Indonesia Itu adalah Bahasa Melayu Yang juga harus Oke teman-teman ya Demikian videonya Bagaimana orang Indonesia Menanggapi Satu komentar Dari netizen Malaysia Kenapa sih Orang Indonesia Susah Ataupun tidak Mau untuk Belajar Bahasa Melayu Malaysia Inilah Ketidakpahaman Dari netizen Malaysia Dimana Sebenarnya Bahasa Indonesia Dan bahasa Melayu di Malaysia Itu sebenarnya Berakar dari Satu bahasa Cuman bedanya disini Antara bahasa Indonesia Dan bahasa Melayu Di Malaysia Bahasa Indonesia Itu bahasa Yang termodernisasi Di dalam Perkembangannya Karena bahasa Indonesia Disini Secara perkembangannya Sudah menyerap Dari banyak Kosa kata Dari negara-negara Lain Dan juga Dari bahasa-bahasa Daerah Di seluruh Indonesia Nah inilah yang Membedakan Antara Bahasa Indonesia Dan bahasa Melayu Yang ada di Malaysia Dan Juga Bahasa Indonesia Itu lebih populer Kenapa demikian Karena bahasa Indonesia Dengan penutur 200 juta lebih Inilah yang menyebabkan Kenapa kita orang Indonesia Tidak perlu Untuk belajar Bahasa Melayu Malaysia Karena bahasa Indonesia Itu sangat mudah Dipahami Dicerna Oleh orang Malaysia Baik itu di Sarawak Sabah Ataupun Semenanjung Tetapi sebaliknya Karena mungkin Penggunanya lebih sedikit Bahasa Melayu di Malaysia Jadi Kita orang Indonesia Terkadang Walaupun gak semua Mendengarkan bahasa Melayu Di Malaysia Itu agak sedikit Aneh Jujur aja ya Oke Persoalan Lagu Ataupun film Satu strategi Kalaupun mau Bisa tembus Ke pasar Indonesia Ya harus mengikuti pasar Caranya gimana Bagaimana Bahasa dalam lagu itu Mungkin bisa disadur Kedalam bahasa Indonesia Jadi Masyarakat Indonesia Lebih gampang Untuk Mengikuti Alur Dari sebuah film Ataupun Menikmati sebuah lagu Dari Malaysia Oke teman-teman ya Demikian Bagaimana ini menurut teman-teman Silahkan teman-teman bisa berkomentar Jangan lupa Like juga Subscribe Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menurut teman-teman Terima kasih telah menurut teman-teman